Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta pagi ini menggelar pencanangan hari ulang tahun atau HUD DKI ke 497. Dan pencanangan HUD DKI ini digelar di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat hari ini Minggu 19 Mei 2024. Dan acara ini juga turut dimeriahkan sejumlah hiburan salah satunya oleh grup musik Kahitna. Ini pasti rame banget. Rame banget, gimana kalau kita langsung saja simak kemeriahan bersama produser lapangan kami. Ini ada Clarissa Aradia yang kayaknya udah stand by pagi ini dia di kawasan. Atau lagi joget-joget, Kahitna udah main belum dia. Kira-kira gimana nih Ara ya, ada di CFD. Halo Ara, good morning. Nah bisa dideskripsikan ke kita semua ini gimana keseruan di sana, Ara. Selamat pagi Sarah dan Rizky. Mohon maaf saya tidak begitu bisa mendengar secara jelas apa yang disampaikan dari studio. Namun kalau bisa saya sampaikan bahwa kemeriahan dan juga keramaian yang ada di area Bundaran Hotel Indonesia ini sudah terjadi bahkan sejak pukul setengah 6 pagi hari tadi. Hal ini juga sejalan dengan hari ini bahwa Pemprov DKI Jakarta menjelang hari ulang tahun dari kota Jakarta yang ke-497. Hari ini mengadakan acara yakni pencanangan hut DKI Jakarta yang ke-497. Hal ini juga sebagai pembuka sehingga nantinya diteruskan dengan sejumlah kegiatan dan juga rangkaian acara serta festival. Bukan hanya berkaitan dengan festival musik namun juga UMKM, olahraga dan lain sebagainya. Untuk bisa mempersembahkan dan juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa Jakarta merupakan kota yang goblah dengan sejuta pesona. Bisa dilihat bahwa di belakang saya ini kemeriahan yang terjadi dan keramaian ini juga sudah nampak sejak pagi dan bahkan semakin bertambah jumlah masyarakat yang antusias untuk mengikuti penggelaran acara hari ini. Untuk hari ini memang kegiatannya dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia sudah disiagakan yakni bukan hanya sejumlah televisi ataupun juga monitor layar kepada seluruh pengunjung namun juga ada panggung-panggung hiburan yang nantinya juga bukan hanya diisi oleh rangkaian kegiatan musik saja namun juga ada sejumlah atraksi yakni berupa tari-tarian kemudian juga tadi dibuka dengan senam yang dihadiri oleh lebih dari 5.000 ibu-ibu PKK sejakarta. Jadi bukan hanya dari kawasan Jakarta Pusat saja namun juga mendatangkan mereka dari wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan lain sebagainya. Kemudian juga kami melihat dan juga memantau bahwa di atas panggung juga ada rangkaian kegiatan yakni berupa talk show dari sejumlah tokoh masyarakat yang berperan penting untuk bisa mengharungkan nama Jakarta. Nanti kami sumpat melihat ada atlet kenamaan Indonesia yakni Jonathan Christie yang baru-baru ini memenangkan dan juga meraih medal emas All England juga memberikan kata sambutannya dan juga harapannya untuk Jakarta ke depannya. Kemudian kami juga melihat ada Melanie Putria yang memang kita kenal sebagai salah satu pegiat ataupun juga pelari yang juga ada di atas panggung yang juga mempromosikan bahwa salah satu rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan pada bulan Juni nanti pada tanggal 23 tempatnya atau satu hari sekilah ulang tahun Jakarta yakni Jakarta International Marathon. Sarah dan Rizky. Baik, Clarissa Aradia seru banget yang pasti di sana ya. Selamat lanjutkan olahraga, kemudian juga nanti akan dihibur sama Kahitna. Pastinya akan seru banget. Terima kasih Clarissa Aradia melaporkan dari sekitar Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Selamat yang beri bertugas. Selamat menikmati.